Satu orang, satu saham ya Tapi reviewnya harus lengkap ya Karena kalau ijo saya tahu nih Investor IDX Pasti tidak terlalu banyak bertanya Oke, untuk Mas Adar Ada tiga saham ya SMDR, DSNG, dengan Agro Mas Zehan boleh silahkan pick Salah satu mau bahasnya mana Mas Ze SMDR, DSNG, atau Agro Boleh salah satu Mas Ze Ya udah lambat Ya SMDR aja, silahkan Berarti Mas Tiru, DSNG Nanti siap-siap Kapitri Agro ya Oke Silahkan, Mas Zehan SMDR gimana nih siunya Untuk SMDR sendiri Ini masih di Ini ya Untuk SMDR sendiri Ini SMDR daily Kalau kita perhatikan Dia lagi di persimpangan Atau di pertengahan jalan ya Karena kalau kita perhatikan Untuk SMDRnya Beberapa kali Dia mencoba Ribbon ya Tapi gagal Lalu Mendekati supportnya Kembali lagi ke support sebelumnya Atau bahkan Tidak Kuat naik lagi ya Nah ini contohnya Ini yang pertama Lalu Ini yang kedua Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang ketiga Lalu ini yang keempat Nah ini Nah tapi Ujian kali ini cukup Kuat karena Dia ada Resisten trend line ya Yang harus Digebol dulu Yang biru ini Jadi Gak kuat Coba saya tebali dulu ya Nah ini Yang biru ini Jadi saya rasa Dia akan konsolidasi disini Sampai menyempit Baru nanti Kalau udah breakout Itu biasanya akan Kencang Dan Diingat juga Ini posisinya masih downtrend ya Untuk SMDRnya Nah dia masih di bawah MA200 Lalu di bawah MA Kepentok MA50 juga 60 Jadi saya rasa Ini Lagi di persimpangan Untuk SMDRnya Mungkin Katalisnya nanti Di laporan Keuangan Ki 2 ya Untuk SMDR Saya rasa sih Kalau melihat Laporan Keuangan Ki 1 nya Yang kemarin Bagus Harusnya laporan Keuangan Ki 2 nya Cukup bagus ya Kalau rekan-rekan Perhatikan pun Ini penurunannya Wasi wajar ya Luar biasa sekali Jadi belum ada Ribbon sama sekali Ini Resisten trend lainnya Beberapa kali Dia gagal 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 lagi Gagal lagi Gagal lagi Nah moga di kali ini Ini dia Tidak akan gagal Jadi kalau rekan-rekan Tujuannya swing ya Swing trading Mungkin Bisa di keep Atau bisa entry nih Kalau misalnya Belum punya SMDR Tapi dia masih Sideways ya Di area sini Kalau rekan-rekan Perhatikan Dia sideways Oke Baik Terima kasih Selanjutnya Mas Riru Halo Mas Riru Ya ya Halo Silahkan DSNG Gimana nih Mas Riru Oke DSNG ya DSNG Yang hari ini Dia turun ya Mas Randi ya Dia turun Sempat Kemarin Naik 2% Kalau kita lihat Dari Sisi teknik Sendiri Untuk si DSNG ini Karma Satya Nusantara Dia tadi Sempat Turunnya Itu Menembus Titik Supportnya Yang ada Di 555 Sempat Di atas Ditembus Kemudian Closing Di atas Supportnya Tipis banget Kalau kita Lihat Untuk DSNG Ini Sesuai Mintaan Mas Ada Sebagai Satu pun Nonton Paling Setia Di Di Ekal Kalau Menurut Saya DSNG Ini Masih Akan Bergerak Set Mas Adar Tapi Kalau Mas Adar Pengen Masuk Itu Masih Bisa Masih Bisa Karena Ada Sentimen Pendorongnya Kedepannya Itu Pembagian Dividend Jadi Untuk Beberapa Saat Mungkin Range Area Main Itu Mungkin Hanya Sekitar 555 Sampai 580 Mas Adar Oke Nah Tetapi Apalagi Ada Sentimen Dividend Seperti Ini Jadi Peluang Kalau Dia Nanti Memang Confirm Tanggal Pembagian Segala Macam Dan Bisa Tembus Di 595 Nah Itu Dia Akan Melanjutkan Kenaikan Yang Lebih Tinggi Lagi Mas Randi Bisa Sampai 620 20 Jadi Saran Mas Adahar Mengenai DSMJ Ini Mas Ada Bisa Buy Mungkin Beberapa Lot Kemudian Tambah Lagi Beberapa Lot Seperti Itu Apa Namanya Nambah Kepemilikan Seperti Itu Nah Pokoknya Tambah Kepemilikan Misalnya Melihat Candlenya Besok Apa Tambah Lagi Itu Adalah Dividend Area Stop Loss Area Stop Loss Ini Seperti Saya Katakan Tadi Mas Randi Kalau Dia Jebol Di Bawah Di 540 Area Stop Loss 540 Oke Baik Selanjutnya Kapitri Udah Nggak Sabar Kenapa Nggak Aku Duluan Gitu Oke Untuk Agro Monggo Review Oke Untuk Saham Agro Hari Ini Ditutup Minus Di 0,53 3% Dari Harga Open Nya Di 378 Lalu Di Closing Nya Di Level 372 Artinya Dia Tertahan Di MA20 Nya Ya Gitu Nah Kalau Memang Dia Bisa Diperhatikan Juga Di Level Resisten Itu Bisa Ke Level 3 372 Sampai Dengan 384 Oke Untuk Target Price Untuk Melanjutkan Resisten Sampai Dengan Ke 412 Gitu Di Resisten Sampai Dengan Di 412 12 Gitu Ya Kalau Cut Loss Apabila Dia Itu Level 300 352 Lakukan Cut Loss Oke Baik Baik Itu Dia Untuk SMDR DSNG Dan Agro Untuk Mas Adar Terima Kasih Selanjutnya Ini Ada Pertanyaan Tadi Dari Mas Muzah Ini Mas Zahan Lagi Ini Berarti Untuk Sampani Gimana Silahkan Mas Zahan Untuk Pani Ya Ya Bentar Saya Siapkan Untuk Pani Sendiri Untuk Pani Kalau kita Perhatikan Ini Dia Beberapa Kali Kembali Ke area Resisten Sebelumnya Nah Ini Resisten Sebelumnya Ini Dia Masih Cukup Solid Tapi Volumenya Kalau kita Perhatikan Hari Ini Itu Cenderung Cenderung Menguat Ya Nah Ini Kurang Lebih Ada 13 Miliar Yang Masuk Di Pani Saya Rasa Ini Katalis Dari Perusahaannya Mungkin Yang Ada Cuman Piu Saya Ini Sudah Dekat Resisten Di Area 18 85 Sampai 19 Jadi Terlalu Beresiko Mungkin Mas Mas Siapa Tadi Mas Punya Untuk Paninya Mungkin Bisa Dinaikkan Stop Loss Di area 1770 Mungkin Stop Loss Untuk Paninya Baik Trailing stop Terlalu Jika Punya Posisi Mungkin Di Hari Ini Karena Saya Rasa Hari Ini Ada Buying Ini Ya Mungkin Candle Hammer Atau 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 Candle Apa Nama Ini Diku Candle Mungkin Beliau Beli Nanti Dinaikkan Aja Ini 1770 Mungkin Untuk Stop Loss Untuk Paninya Baik 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 Tambahan Lagi Tidak Ada Riru Mungkin Yang Mau Nambah Mas Riru Sepertinya Ini Sudah Mau Bicara Dari Tadi Kalau Kalau Enggak Ada Ini Langsung Untuk Mas Muzah Ini Jadi Karena Dia Udah Naik Rol Tinggi Hati 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 Atau Di Perketat Untuk Stop Loss Kalau Muzah Ini Baru Masuk Gitu Ya Tapi Kalau Misalnya Sudah Hold Bareng Ya Tinggal Sama Selling Top Sama Tinggal Dinaik Selanjutnya Ada Depot S07 Pertanyaannya Depot S07 Riru Boleh Ambil Yang BBYB Silahkan BBYB Potensi Minggu Depannya Bagaimana Oke Untuk BBYB Sendiri Atau Bang Neo Yang Hari Ini Memang Naik 4% Secara Daily Melanjutkan Penaikan Dari Hari Hari Sebelumnya Nah Dari Chartnya Sendiri Ini Kita Bisa Lihat Kondisinya Up Trend Untuk Chartnya Sendiri Untuk BBYB Oke Nah Untuk BBYB Sendiri Disertai Dengan Volume Beli Volumen Beli Walaupun Beli Hari Ini Tidak Terlalu Besar Seperti Hari Kemarin Untuk BBYB Saya Masih Optimis Minggu Depan Dia Masih Akan Melanjutkan Kenaikan Mas Andi Masih Akan Melanjutkan Kenaikan Sampai Tidak Dia Menjadi Kenaikan Disini Saya Ada Melihat Dia Kalau Dia Besok Senin Dia Bisa Menembus Disininya 550 Maka Dia Akan Kenaik Kenaik Lagi 550 Ya Dengan Catatan Volume Durinya Seperti Seperti Tanggal 8 Juni Kemarin Nah Itu Bisa Tembus Dia Bisa Kembali Itu Untuk Ke Resis Selanjutnya Nah B Hati Juga BBYB Sudah Berlari Naik Takutnya Ada Aksi Profiteking Mungkin Ada Tapi Saya Masih Meyakini Aksi Beli Masih Berlanjut Di Saham Oke Masih Berlanjut Betul Seperti Seperti Saya Katakan Tadi Harus Tunggu Membusin Dulu Di 55 50 50 50 Oke Mau main Ini Apa itu Sudah punya Barang Mau TP Yang bisa TP Di 550 Nanti Kalau Mau Masuk Masuk Hari Ini Atau Dua Tik Di Bawah Pusing Hari Ini Nanti Hari Senin Antri Boleh Juga Tapi Ingat Itu Presisnya Saya Sampaikan Tadi Oke Baik Terima kasih Banyak Mas Riru Selanjutnya Kapit Exel Silahkan View Bagaimana Untuk Exel Kalau Untuk Exel Hari Ini Minus Dalam Sebesar 3,30% Closing Di 2050 Gitu Dari Candle Nya Atau Dari Chart Nya Bisa Diperhatikan Di Level Untuk Support Nya Oke Itu Bisa Kalau Misalnya Mau Antri Atau Untuk Mingguan Itu Bisa Masuk Di Entry Level Di Harga Sekarang 2050 Sampai Dengan Di Level 2110 Lalu Untuk TP Nya Bisa Ke 2440 Oke Melakukan Cut loss Kalau Dia Menyentuh Ke Area Di Bawah 1000 2020 Oke Oke Baik Itu Dia Mas Mas BBY Mas Atau Mbak Depot S 07 Terima kasih Semoga Membantu Selanjutnya Halo Mas ZEHAN Kameranya Halo Halo Ini Tadi Ada Yang Nanya Sorry Skip Kayaknya BBRI Dari Mas Jimmy BBRI Gimana Kalau BBRI Oke Untuk BBRI Sendiri Tadi Pagi Kebetulan Ada Dibahas Oleh Tim Reset RHB Ada Naikan Lagi Target Bentar Saya Buka Dulu Ini Buka Dulu Buka Dulu Hasil Report Ya Bentar Bentar Untuk BBRI Sendiri Bentar Ya Ini Dia Ada Target Baru Untuk BBRI Nah Ini Dia Target Barunya Bank Rakyat Indonesia AKB BRI Ini Dapat Target Baru Tempoh Hari Kan Target 5500 Dan Dan Ya Di 5500 Lalu Ada Report Baru 9 Juni Keluarnya Bank BRI Pertumbuhan Kredit Dapat Lebih Cepat Dengan Target Maintain Baik Di Area Kurang Lebih Target 6450 Target 6000 Ya Oke Itu Katalisnya Yang pertama Yang pertama Ini ya Pertumbuhan Kredit Yang lebih Cepat Dari Aset Dengan Yield Tinggi Yang pertama Lalu Pemulihan Kredit Dan Kualitas Aset Dapat Meningkat Yang kedua Lalu Ada Ini Saya Gak Tahu Bahasa Indonesia Apa CEF Dan IR Diperkirakan Akan Turun Untuk BRI Itu Sendiri Jadi Ada Tiga Katalis Untuk Perusahaan Ini Nah Untuk Perubangan Lainnya Ada Di update Juga Seperti BCA Itu ada Perubahan Target Oke Itu Itu Untuk BRI Kalau Secara Cat Sendiri BBRI Nah Ini Untuk Cat Sendiri Untuk BRI Kalau Kita Perhatikan Ini Dia Masih Konsolidasi Karena Volume Baying Juga Masih Rame Sekali Untuk BBRI Tapi Mungkin Kalau Rekan Entry Area Cicil Atau Sebar Antrian Kurang Lebih Sampai 5050 Area Sini Oke Baik 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 Oke Itu Untuk BBRI Mas Dimwi Selanjutnya Oh Ini Cocok Nih Pertanyaannya Dari Mas Zepplin Nanda Pratama Net TV Apakah Saham Net TV Net TV Apakah Nyusul Film Ketiga Ribu Koh Berarti Bener Koh Liru Apakah Nusul Film Kerga 3000 Film Caplok Net TV Sekalian Bahas Arto Arto Kapit Film Caplok Net TV Emang ada Beritanya Film Caplok Net TV Silahkan Mas 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 Terdepan Terpercaya Mas Mas Di Mute Mas Riro Ya Zari Zari Net TV Net Vision Media TBK Apakah Akan Ke 3000 Pertanyaannya Mungkin akan memakan waktu yang lama sekali Karena Kalau kita lihat Saat ini Dia Berada di Posisi Harga 188 Jadi Jauh sekali Ya Kalau 3000 Mungkin Jauh banget Nih Sorry Kalau 300 Mungkin Masih bisa Masuk atal Menurut saya Oke Mungkin Maksudnya 300 Mungkin Nolnya Ketambah Oke Kalau 300 Apakah Bisa Jawabannya Bisa Kalau Dia Mampu Menembus Beberapa Support Support Itu Berbas Dari Net TV Nah Disini Dia Kenaikannya Hari ini Ada Menimbulkan Gap Masa Dia Bisa Kelihatan Gap Oke Sangat Gede Banget Transaksinya Gede Banget Transaksinya Dibanding Hari Hari Sebelumnya Kalau Kita Lihat Untuk Net TV Apakah Akan Ke Bisa Menembus 300 Yang Boro 300 Dia Harus Menembus 193 Nya Dulu Untuk Melanjutkan Kenaikannya Baru Dia Bisa Jawab Nah Kalau Kita Lihat Secara Chartnya Ini Kalau Saya Cek Di Aplikasi Coins Kita Biasanya Kalau Car Itu Dia Adalah Notifikasinya Nah Ini Dia Sudah Membentuk Three White Shoulder Bullish Artinya Nah Jadi Dia Sudah Bullish Untuk Saham Net TV Ini Jadi Masih Ada Potensi Untuk Dia Melakukan Kenaikan Apakah Ketiga Ratus Kita Belum Tahu Dia Harus Melewati Resis Resis Selanjutnya Seperti Saya Katakan Terdekatnya Di 193 Harus Ditembusin Dulu Nah Jadi Jawabannya Bisa Ketiga ratus Tapi Harus Menembus Support Support Yang Tadi Kalau Mau Masuk Masuk Di Harga Sekarang Atau Berapa Tik Di Bawah Kemudian Nanti PP Main Cepat Aja Disini PP 193 Ini Biasanya Mas Katanya ATM Harian Saya Juga Senang Disini Jadi ATM Harian Mas Randi Jadi Nanti PP 193 Atau 204 Oke Juga Untuk Saudara Atau Saudari Javelinan Dah Ke 300 Masih Oke Tapi Terlu Waktu Dan Agak Lama Dia Paling Dekatnya Ke 200 Dulu Itu Untuk NETV Masih Oke Untuk 200 Oke Baik Itu dia NETV Terima kasih Selanjutnya Kak Fitri Boleh Untuk Arto Arto Gimana Respon Ini Sudah Naik Cukup Kencang Silahkan Oke Untuk Arto Pada hari ini Itu ditutup Menguat Sebesar 8,50 Persen Di Atas MA Semua MA 5,20,60 Artinya Sedang Berada Di Area Uptrend Tapi Dia harus Kayaknya Akan Tutup Gap Dulu Ini Di Area 3280 Untuk Resisnya Lalu Bisa Akan On the way Menuju Targetnya Di 3800 Sampai Dengan 3900 Artinya Dia tutup Gapnya Dulu Di 3280 Gitu Oke Lalu Resisnya Untuk Target Price Itu Bisa Ke 3800 Sampai 3900 Gitu Oke Baik Itu Untuk Arto Selanjutnya Ada lagi Yang nanya Tadi 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 Saya Dulu Nanya Ke Mas Zeehan Halo Mas Zeehan Halo Mas Zeehan Iya Bagaimana Mas Oke Baik Ini Saya Dari Indeks LQ45 Ini ada Halo Oke Saya Simple Untuk Saham Ini ada Salah satu saham Dari Indeks LQ45 Ada MTK Kayaknya Beberapa hari Cukup solid Di 590 Sampai 600 Ini Potensi Kedepannya MTK Secara Teknikal Bagaimana Munggo Boleh Mungkin Untuk MTK Untuk MTK Sendiri Saya Rasa Hanya Media Ini Saja Yang Belum Naik Grup MTK Yang Belum Naik Rata-rata Ada SMA MTK Kalau MNCN Kemarin Kita Perhatikan Sudah Naik Ya Untuk Jasa Kalau kita Perhatikan Ini Dia Sedang Mencoba Membentuk Pola Ini Falling Wage Falling Wage Ini Kalau kita Perhatikan Ini Sedang Dibentuk Polanya Nah Dengan Area Nanti Jika Tembus Area Resistant Trendline Ini Mungkin Rekan-rekan Bisa Buy Jadi Kalau Wage Ini Bisa Breakout Tipenya Tipe Breakout Jadi Kalau Breakout Nanti Rekan-rekan Boleh Beli Jarang Sekali Dia Ada Retrace Untuk Pola Falling Wage Sini Dengan Area Support Terendah Di 580 Saya Rasa Mungkin Saja Bisa Tersentuh Lagi Ke 580 Berarti Nanti Dia Akan Bentuk Double Bottom Jika Ke 580 Lagi Oke Oke Baik Terima Kasih Mas Untuk Emtek Selanjutnya Mas Riru Nih Mas Riru Saya Mau Nanya Ini Juga Sama Ini Sebenernya Karena Ada Apa Namanya Kemarin Itu Yang Naik Sebig Kalau Saya Tidak Salah Ini Ganti Tower Kalau Untuk Saham Tower Dari Menara Telekomunikasi Masih Cukup Baik Untuk Dipantau Saham Tower 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 T.W.R. Ya Oke Untuk T.W.R. Masih Menarik Mas Randi Memang Seperti saya Mas Randi Sampaikan T.W.R. Disini Pernah Oh iya Disini dia Untuk Resisnya Mas Randi Ada di 1030 Dan Itu Dia Ada Dua Kali Mencoba Menembus Resisnya Tapi Gagal Dua Kali Mencoba Kemudian Dibawa Turun Sekarang Dia Mencoba Lagi Mau Mencoba Kalau Di Hari Senin Dia Benar-benar Mencoba Menembus Di 1030 Dia Akan Melanjutkan Lagi Mas Randi Terdekat Di Di 1055 Jadi Pertanyaan Mas Randi Apakah Masih Menarik Jawabannya Masih Menarik Mas Randi Menarik Memang Disini Ada Volume Belinya Tapi Kecil Banget Jadi Artinya Setelah Ada volume Besar Jual Di Tanggal 31 Kemaren Dan Diikuti Volume Beli Lumayan Juga Selanjutnya Volume Kecil Beli Jual Nah Disini Kita Bisa Melihat Masyarakat Masih Ibaratnya Itu WNC Investor Masih WNC Terhadap Emitten Ini Tapi Kalau Kita Melihat Seperti Saya Katakan Tadi Kalau Senin Dia Masih Bisa Melanjutkan Kenaikan Dan Menembus Itunya 10 30 Dia Bisa Melanjutkan Kenaikan Ke Arah Selanjutnya Tuh Sebentar Oke Coba Oke Ini Ini Dia Si Tau Dia Itu Sempat Ini Sempat Debris Emang Ya Debris Emang Dia Tanggal Berapa Tadi Tanggal 31 Berarti Akhir Bulan Kemarin Ya Sempat Sempat Debris Saya Rasa Disini Adalah Momentum Momentum Pembalikan Arahnya Dari Si TOWR Ini Tadi Mas Randi Cuma Kalau Masuk Masuk TOWR Masuk TOWR Tunggu Volume Agak Gede Dikit Selain Kecil Banget Kalau Mungkin Gede Gede Mau Masuk Sekarang Boleh Silahkan Sesuaikan Dengan Money Management Kalau Turun Stop Loss Di 90 Waktu Bisa Stop Loss Atau Stop Loss Yang Agak Jau Lagi Di 980 Atau 965 Untuk Support Support Nya Itu Oke Baik Terima kasih Banyak Mas Riru Karena Pertanyaannya Sudah Tidak Ada Lagi Berarti Penutup Seperti Biasa Silahkan Kapitri Kapitri Dulu Oh Iya Yang Senior Ya Siap Siap Oke Kapitri Silahkan Saham Apa Yang Bisa Dimasukkan Kedalam Gapter Watchlist Teman-teman Kira-kira Ada 100 Saham Rencananya Oke Untuk Teman-teman Bisa Masukkan Di Watchlist Bisa Kita Lihat Itu Dari MDKA MDKA Bisa Kita Ether Di Level 3100 Atau Closing Di hari Ini Sampai Dengan 310 110 Oke Untuk Targetnya Di 3350 Atau Kalau Misalnya Bisa Melanjutkan Lagi Di 3530 Lalu Bisa Lakukan Stop Loss Di 3020 3020 Stop Loss Tipis Saja Stop Loss MDKA Aja Atau Ada Yang Lain Cukup Dari Riru Kayaknya Banyak Dari Selanjutnya Mas Silahkan Mas Zeehan Halo Mas 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 Di Mungkin Lagi Ada Yang Di Urus Itu Kayaknya Oke Boleh Silahkan Mas Mas Riru Oke Dari Saya Aduh Gimana Ya Banyak Si Ini Tapi Yang Paling Saya Rekomendasikan Ini Itu Ada Si Bevin Oke Bevin Jadi Bisa Bay Bevin Di Range Harga 405 Hingga 42 1425 Sorry 1405 Hingga 1425 Nanti TP Nya Itu Di 1460 Keatas Oke Stop Loss Nya Itu Di 1280 Ya Itu Dia Oke Maksudnya 1460 Keatas Itu Apa Begitu Dia Menyentuh 1460 Jual Lagi Di 1465 1470 Begitu Oke Jadi Saya Devin Oke Thank you Baik Terima kasih Mas Nah Ini Karena Mas Sehan Tadi Telat Ada Dua Pertanyaan Terakhir Singkat Saja Mas Teknik Secara Cepat Dari Ngelist Ada Empat Saham Dan Saham Rekomendasinya Satu Ada Awan Dengan Tido Terus Ada Harum Dengan Esa Mas Tehat Halo Untuk Awan Kalau Nggak Salah Perusahaan Baru IPO Jadi Nah Perusahaan Baru IPO Belum Tiga Tahun Di Market Jadi Saya Wait Nc Atau No Comment Untuk Sido Untuk Sido Ini Mungkin Kalau Untuk Invest Saya Rasa Cukup Good Untuk Entry Good Untuk Entry In Invest Bukan Trading Jadi Area Di Bawah 800 Ini Good Choice Untuk Entry Atau Average Averaging Down Mungkin Untuk Invest Tapi Kalau Untuk Trading Ini Masih Down Trend Masih Di Tadi Tadi Sudah Buka Harum Harum Rasa Harum Itu Memang Sudah Waktunya Koreksi Sudah Waktunya Koreksi Karena Kalau Rekan Perhatikan Ini Ada Trend Nah Ini Ada Trend Line Yang Mana Trend Linenya Memang Harus Di Break Dulu Ya Betul Ini Ada Trend Line Yang Memang Dia Nggak Mampu Jebol Ini Trend Linen Satu Dua Tiga Empat Nah Jadi Memang Kalaupun Naik Itu Sudah Waktunya Sell On Strength Untuk Harum Nah Belinya Pas Lagi Koreksi Seperti Ini Untuk Harum Ini Saya Rasa Kalau Nanya Harum Karena Baru Beli Disini Bad Position Saya Rasa Kalau Tipenya Buy On Resistance Trend Linen Jadi Kalau Misalkan Mau Untuk Beli Nanti Tunggu Dulu Dia Konsolidasi Dulu Sampai Mana Ntar Baru Kita Lalu Esa Terakhir Nah Ini Esa Hari Ini Kendall Doji Mencoba Ada Perlawanan Kemungkinan Besar Dojinya Kemungkinan Besar Ya Kemungkinan Besar Dojinya Dojinya Bentar Saya Lihat Dulu Kemungkinan Besar Dojinya Bisa Jadi Kelanjutan Kenaikan Jadi Kalau Misalkan Mau Untuk Esa Bisa Pick Di area 560 Sampai 570 Oke Yang Dari Empat Pertanyaan Tadi Mas Esa Sama Sido Cukup Oke Untuk Entry Mas Atau Mbak Ngelis Oke Itu Untuk Harum Dengan Esa Oke Saham Yang Boleh Dimasukkan Kedalam Data Worklist Dari Masehan Apa Maseh Apa Tadi Aduh Lupa Saya Astaga Apa Tadi Ya Bentar Ya Astaga Tadi Apa Saya Udah Udah Buka Saham Apa Ya Apa Nih Mas Dresan Astaga Oh Ini Oh Belum Ini Saya Pick Di Asa Oke Asa Asa Dengan Area Buying Biar Dia Koreksi Satu Atau Dua Candle Lagi Jadi Ini Untuk Asa Mungkin Rekan Rekan Bisa Tunggu Di Area 1170 Sampai 1180 Untuk Asanya Itu Dengan Area Stop Loss Kurang Lebih Di Untuk Stop Loss Bisa Pake Support Sebelumnya Kurang Lebih Di Area 110 110 Untuk Asa Target Targetnya Ini Kurang Lebih Di Resisten Sebelumnya Itu Kurang Lebih Di 1350 1340 1350 Ini Jadi Resisten Ini Resupport Jadi Bisa Pake Stop Loss Disini Ini Bisa Resisten Disini Untuk Taking Profit Jadi Kita Tunggu Ada Koreksi Dulu 1170 Sampai 1180 Ini Area Ini Itu Mungkin Untuk Asa Oke Baik Itu Dia Salam-salam Yang bisa Masukkan Kedalam Daftar Watchlist Dan Berhubung Waktu Sudah Satu Jam Juga Singkat Aja Mungkin Ada Event Apa Yang Dekat Dengan Kegiatan Nenah Korindo Siapa Teman-teman Ada yang Kertarik Mau Ikut Silahkan Dipromosikan Oke Untuk Kegiatan Kita Bersama Bursa Efek Nanti Akan Ada Tanggal 16 Juni Itu SPM Level 1 Nah Untuk Teman-teman Yang Sudah Daftar Lalu Buka Rekening Akan Mendapatkan Top Up Sebesar 50 Ribu Untuk 50 Orang Eh Untuk 5 Orang Pertama Oke Baik Jadi Akan Ada SPM Level 1 Tanggal 16 Jika Teman-teman Pengen Terserah Mas Rilus Ada Event Terdekat Juga Oh Iya Teman-teman Buat Investor Bahaya Korea Indonesia Berwakil Yang Kaling Menur Tengah Ada Ibu Yang Menarik Sekolah Pasar Modal Dan Tentunya Bagi Teman-teman Yang Memutang Akun Di Korea Inflash Sekuritas Indonesia Teman-teman Banyak Sekali Bonusnya Teman-teman Selain Aplikasi Yang Super Lengkap Sekali Yang Bisa Membantu Teman-teman Untuk Singkat-singkat Berinvestasi Dalam Menurut Saham Baik Benar Teman-teman Juga Mendapatkan Banyak Bonus Seperti ETF Ya Reksadana Banyak Sekali Jadi Bagi Buka Akun Pertama Kali Kita Kasih ETF XKMS Nilai 130.000 Tuh Dengan Datatan Memenuhi Syarat Kemudian Yang Paling Penting Kore Inflash Sekuritas Ini Aplikasinya 3 in 1 Bisa Saham ETF Dan Reksadana Thank You Sudah Dikat Sama Petangga Sebelah Oke Silahkan Mas Singkat Ada Event Dari RHB Sekuritas Dalam Waktu Dekat Ada Di Level 2 Tanggal 16 Lalu Tanggal 24 Itu Level 2 Juga Lalu Tanggal 30 Ada SPM Level 1 Yang Semua Semua Yang Buka Akun Saham Di Tanggal 30 Itu Akan Dapat Deposit 50 Ribu Oke Baik Itu Dia lah Teman-teman Semua Yang Hadir Nih Kalau Pengen Ikut Event Dari Teman-teman Sekuritas Silahkan Banyak Yang Menawarkan Bonus-bonus Pembukaan Rekening Saham Jadi Teman-teman Buat Apa Lagi Ragu Buat Apa Lagi Takut Mau Mulai Kapan Investasinya Thank you Kapit Thank you Jehan Thank you Juga Riru Untuk insightnya Hari ini Saya yakin Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Market Review Berikutnya Happy Weekend See you Next Time Bye Bye Bermanfaat